Rekomendasi bakso kampung yang cukup unik rasanya gak kalah enak nih guys Kali ini gue jalan-jalan ke daerah Bujurohayu guys Nah lokasinya itu dari Pemda Pringseulurus aja Ngelewati desa Mataram Ada kedai bakso gondrong guys Ada bakso pelakor, beranak, urat, mangkok, kerikil dan masih banyak yang lainnya Unik-unik dan harganya juga terjangkau Ini gue pesen bakso mangkok Terus dicampur pake bakso kerikil Ditambahin lagi pake bakso beranaknya guys Jadi biar mantep sih karena gue lapar banget guys Dan kuahnya ini wangi banget loh Kayaknya kuahnya ini ngaldu banget dari warnanya keliatan sih Gak pake lama pesenan sudah siap Nih aduh gak sabar gue pengen cobain Ternyata porsi gue tuh banyak banget double-double guys First impression pertama kali gue cobain kuahnya Ini tipe kuah yang bening, gurih dan juga seger banget guys Kalau menurut gue kuahnya ini the best Ini juara kuahnya, enak kuahnya guys Apalagi banyak campuran lemaknya ya Atau apa namanya Gaji, 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 iya gaji Mantep sih Nah ini bakso nya Awalnya sih gue agak ragu Karena dari warna bakso nya itu agak sedikit putih guys ya Kurang ngedaging warnanya Tapi setelah gue cobain ternyata rasa dagingnya juga berasa Dan ternyata bakso nya itu enak Apalagi untuk sekelas bakso kampung begini Harganya terjangkau Ini udah enak banget sih kalau menurut aku Gue tambahin kecap, saus dan juga sambel Biar makin mantep guys Ini bakso kerikilnya Kalau menurut gue sih enak ya Kalian gue udah cobain sih guys Apalagi dengan harganya terjangkau Sekarang kita cobain bakso mangkoknya guys Sebenernya bakso mangkoknya ini buat tempat mie ayam guys ya Tapi gue minta Dicampur sama bakso berangkat dan kerikilnya Biar makin mantep Karena gue lagi lapar banget guys Bedanya kalau bakso mangkoknya itu Dia tuh untuk teksturnya gak tipis guys ya Cuma kalau rasanya sama aja sih Sama-sama enak dengan bakso berangkat dan juga bakso kerikilnya Kalau menurut gue untuk kelas bakso kampung Ini udah termasuk enak Dan kalian gue udah cobain sih Ini recommended Lokasinya di Pujurahayu Cobain ya Terima kasih